hai 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 Oke hari aku ini wedding surya baru-baru kerja bro nih starnya dari sini ya ini kayaknya dari tempat kerjaan takutnya Indonesia enggak nyampe bro karena mungkin Indonesia agak lama banyak yang mau tak omongin ya jadi ini konten saya kali ini mau bahas tentang perasaan kenapa saya pengen jual chat review bro nah mungkin buat temen-temen yang nonton videoku ya mungkin tahu ya kalau air ini aku sering survei ke serum-serum harga kalau terus tanya soal harga fiction sama coba apa tawarin chat review gue di eh kalian tahu ya kalau akhir ini aku saya sering ke serum toh tanya-tanya harga fiction terus saya coba tawarin chat review tahu berapa nah jadi rencana sama jual chat review saya terus ganti motor bro ganti motor apa Bang nah ini kan saya menipang saya mau beli motor yang berkupling bro kalau ada yang ada tanki depannya ya ya sejenis wisen dan sejenis nyalah terus kenapa kok pengen jual gak dipertahankan aja atau beli lagi tilanya kalau beli lagi ya mahal bro loh dananya belum ada ya aneh nggak dijual dulu beratnya lah itu ya terus kenapa Bang kok nggak bertahan di catre ya lebih aja nah jadikan jadinya gini bro kan paling value dah lama ya udah pernah lebih 5 tahun mungkin mungkin dari temen-temen ada yang lebih lama dari saya bisa komen ya terus dulu kan saya beli ini tahun 2018 loh nah ini motelnya tahun 2011 berarti dari tahun pembuatan sudah berapa ya 12 tahunan ya saya pakai 5 tahun tahun dan bisa dibilang eh honestly sebelumnya ya ini kantor sebelumnya pakai jutaan bro nah intinya ini disini kan saya pakai sisa pemakaian orang ya dan nggak tahu sebelumnya pemakaiannya itu gimana kan nah ini saya sering eh apa ya troppel lah banyak banget masalahnya saya hadapi ya dasar restorasi perbaiki itu udah ada di semua konten saya belum dipenuhi jadi saya mencari bahwa saya tidak bikin apa-apa gitu eh tak bikin konten ya kalian bisa tonton lah udah berapa banyak terus mungkin juga bernampang yang aja buat temen-temen yang mungkin mengalami yang serupa dan eh apa ya punya saya bisa sembuh kita belum aku mau cari karet dulu ya skip dulu hai 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 bro lanjut aku habis ngisi bensin ya Oke bismillahirrahmanirrahim tadi kan sampai bawa ke bengkel ya tentang masalah ya banyak banget masalah yang tak alami sama saya pakai ya komentar ini sering rewetlah bro yang bermasalah dan kemarin-kemarin sih aku masih masih setia ya mesti dia bermain lagi ini saya atasi dia masih gini atau di sampai akhirnya masalah kemarin nah ntar tak bawa satu-satunya bro sih kalau apa dulu kan sering tau misalnya bahasa apa nah ini tak bawa ke bengkel RMS Racing Magelang lu banyak sekali secara trivia jadi ini kalau saya pakai ini sebenarnya udah nyaman ya masih suka setelahnya misalnya dia bermasalah tuh udah ada spesialisnya gitu bro di Magelang dan tiap saya ada mesin apa-apa pesan itu udah pasti jadi dan waktunya enggak lama ya yo ini orangnya umiwan mekaniknya thank you ya buat umiwan yang udah mengawal saat review saya sampai saat ini Hai mungkin temen Magelang yang pernah bengkel kesana paham ya badannya seperti apa kedanya gimana saya memuaskanlah kalau cuma masalah spesialis bisa mengatasi ya masalah spesialis bisa diatasi saya masih bisa bertahanlah bro seperti itu intinya bro tapi kalau maledah seperti kemarin nah kalian yang nonton pasti tahu ya tentang yang tiba-tiba nggak bisa hidup bilang kompresi nah itu yang bingung tidak bisa bro kalau cuma bereber mempost itu sudah pernah saya alamin bro ya dan saya masih bertahan ya saya atasi sampai sembuh dan masih saya pakai lagi tapi kalau urusannya udah nggak bisa jalan nah mana-mana sudah nggak bisa bertahan bro saya tetap ganti ya soalnya ini apa ya kita kompresi nggak bisa sepertinya bukan untuk ketat pertama kalinya bro udah dua kali ya dulu pernah sampai dulu itu tak apa ya eh bawahnya di step lah terus dah sembuh jadi mandor-mandor itu hijau saya tepuh saya pakai lagi tapi akhirnya kemarin hilang kompresi lagi tuh kalau kemarin bawahnya tak tahu dong bro nah dan disini udah trauma ya takutin nekta tahan pertahankan lagi disini satu saat bakal terjadi yang kompresi lagi bro dan yang sangat menyusahkan ya apalagi kemarin waktunya pas pagi hari waktunya berangkat kerja kok motornya nggak bisa nyala hanya disitu saya nggak bisa berangkat kerja nggak jadi berangkat kerja untung nggak dapat surat peringatan ya masih ada toleransi lah terus saya nggak mau harus serupa terjadi lagi ya Nah itu ya alasan saya pengen ganti motor bro terus saya misalnya ganti motor pengennya ke yang injeksi bro contohnya fixen ya nanti yang apa yang kopling ada tangki depan pengen dah injeksi tuh cendak jenisnya tapi pengennya sendro kalau juga ada yang komen bang ganti Satria view facility aja ya intinya gini loh orang itu menyarankan tuh intinya saya neganti ya tetap Satria view tapi yang tahunya agak mudahan dikit tadi nggak banyak problem tersebut karena nek Satria ini sudah ada motor tua ya bener bro ini tahun 2011 ya dah lumayan tua ya malem lah kalau sing lewat tapi mohon maaf wabung banyaknya renin bang ke Satria view firstly tapi aku nggak bisa bertahan di Satria view bro atau tetap ingin ganti yang injeksi ya tuh pas oke lanjut buat barangnya sudah ada pandangan ya bro kemarin kan survei dua showroom kan itu ada 84 fixen ya dan ada satu pandangan jadi merasa fixen tuh harganya gimana ya kalau bisa bilang masih mahal ya di masih di atas 10 jutaan lah itu kemarin survei aku pada semua bro empatnya pada semua semarang lah itu ada harga dua belas eh dua belas dua oh ya dua belas tengah tiga belas tengah sama empat belas juta itu yang showroom yang pertama bro yang kedua tuh dapat dua fixen berarti lima ting ya yang satu itu fixen nfl satunya fixen old dan yang fixen nfl itu berkisar harga 11 jutaan terus yang old tuh kok ya sama sekitar segitu ya masih masih udah 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 ya kalau tahunnya tuh 2013 ya yang nfl kalau yang kok kurang paham aku aku kita iya sama-sama sih ya sama-sama 2013 Hai kenapa bang kok belum bawa pulang nah sebenernya kan aku surveinya ya pas waktu survei ini merasa dulu belum tak bawa bro bapaknya pengen lihat kan nanti yang punya corumnya pengen lihat aja dulu terus dirkai berapa terus ntar tabak berapa gitu baru bisa dibawa pulang ya mungkin besok naik time ya kalau ada waktu luang saya kesana lagi buat itu perempukan urusan ini ya dijual berapa besok tak bikin kontennya bro tak review ya terjual di harga berapa gitu-gitu ini ya bisa mampusin tambah berapa oke mungkin sampai jenis-jenis ya kali ini semoga bermanfaat tidak kayak menjadi banyak untuk penen sabran tuh ya